Perkedel anti badai Ini banyak banget yang request resepnya Karena katanya aku kalau goreng perkedel Itu kayak orang goreng tahu bulat Ini bagian dalamnya ya, teman-teman masih basah Jadi gak seret Pertama kita potong-potong kentang dulu Jangan terlalu kecil-kecil banget Kemudian langsung kita goreng gunakan minyak yang Panas dan jumlahnya juga masih banyak Minyaknya ya, kita goreng hingga matang Dan berkulit, jangan terlalu kering banget sih Kemudian kita tiriskan Setelah ditiriskan Ini aku mau halusin menggunakan ulekan aja Aku haluskan bersama kaldu bubuk Sama lada bubuk Teman-teman kalau mau mix antara kaldu bubuk Dengan garam juga oke Kita haluskan disini, terus ini aku punya satu butir telur Kita masukkan Teman-teman kalau yang gak biasa telurnya bisa masukin Secara step by step Kemudian kita aduk menggunakan daun seledri Nah ini ya teman-teman konsistensinya Jadi gak terlalu kering dan gak terlalu Benyek banget adonannya ya Terus kita bulatkan Dan bulatkan itu gak terlalu besar-besar banget Kita lakukan sampai habis Disini aku sudah siapkan telur yang dikocok Satu butir telur dikocok Aku gulingkan perkedelnya Kemudian langsung aku masukkan ke dalam minyak penuh Yang sudah panas sekali Kita goreng hingga golden brown Sambil diaduk-aduk kayak gini Kita aduk-aduk sampai kecoklatan Dan ini sudah bisa diangkat dan tiriskan Kita siapkan tisu peniris minyak Kita langsung taruh aja Supaya minyaknya ini turun ya teman-teman Dan ini dia perkedel anti badai Resep aku Teman-teman bisa coba buat Ini anti gagal Selamat mencoba ya teman-teman Selamat menikmati